Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah kita lihat bersama di pembukaan tadi video ya Jadi ini ada fenomena yang luar biasa Ustadz Abu Bakar Baasir mendatangi kantor Gibran Raka Bumingraka Di situ adalah menyampaikan nasihat-nasihat ya Dan mari kita dengarkan apa isi nasihatnya Saya hari ini mau menyerahkan surat Tadkirah namanya Jadi kewajiban Allah mewajibkan umat Islam Yang mengerti agama harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara Jadi itu kewajiban Kewajiban saya dalam agama saya mesti menyampaikan nasihat-nasihat Nanti dari tiga jawab pres itu siapa yang jadi presiden Nah itu adalah supaya mengamalkan nasihat-nasihat ini Begitu itu saja kesimpulannya Berarti surat itu ditujukan kepada semua presiden yang jadi Iya hanya tiga jawab pres itu kita kasih surat itu Tentunya nasihat itu bagi yang jadi presiden nanti Tapi tiga-tiganya kita kasih Semuanya menemui susah sekali Yang satu siapa Bukan Anis sudah Pak Anis sudah tersampai di Jakarta Kemudian Pak Ini Pak Ini nanti Kita harapkan Nanti yang menyampaikan wakil beliau Yaitu Wali Kota Ya begitu Nah selanjutnya nanti Pak Ganjar Kita akan usahakan di Semarang Nah begitulah Karena ini Surat ini Merupakan surat kewajiban agama Jadi orang yang mengerti Islam Ustadz atau ulama Wajib memberi nasihat kepada presiden Supaya di dalam melaksanakan tugasnya itu Bisa menyelamatkan negara dengan baik Begitu Kesimpulannya begitu Ada pun nasihat itu diterima atau tidak diterima Allah yang menentukan nanti Nah bagi kita Yang penting sudah menyampaikan Jadi nanti Di muka Allah Saya sudah punya Alasan Sudah punya bukti Bahwa saya sudah menasihati Paham buktinya Ya Dari nasihat itu apa Ya nasihat itu Sebagai seorang presiden Orang Islam itu Wajib mengatur negara ini Dengan hukum Islam Dengan hukum Allah Supaya selamat begitu Itu satu kewajiban Baik secara langsung Atau secara sedikit demi sedikit Jadi presiden yang beragama Islam itu mungkin kewajiban itu Itu yang kita ingatkan Ada memang banyak penentangan dari orang non-muslim Tapi itu tidak usah diperhatikan Memang itu sudah sunatullah ya Tadi kewajiban seorang presiden Orang beragama Islam Wajib mengatur negaranya ini Dengan hukum Islam Hukum Allah Gitu Karena itulah yang bisa menyelamatkan nanti Begitu Nah kita jelas ya Bahwa apa yang Apa isi nasihatnya Ustadz Abu Bakar Bahasir Sudah menjelaskan Tentunya Kita harus menerima dengan baik Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Bahasir tersebut Kita tidak usah menentangkan Siapa dulu Ustadz Abu Bakar Bahasir yang dulu Kita lihat saja sekarang Beliau sudah Lebih komunikatif Tidak frontal ya Tidak memilih jalur keras Tapi menggunakan jalur Musawarah Pasawir Humfil Amr Dan ini adalah Sebuah Kenisayaan Seorang ulama Yang tugasnya adalah Penerang umat Dan penerang dunia Maka ulama harus bisa Menasihati siapapun Terutama adalah penguasa Dan saat ini akan terjadi Pergantian Kekuasaan Maka mungkin Dalam hati Ustadz Abu Bakar Bahasir Ini adalah Sebuah kewajiban Maka Ustadz Abu Bakar Bahasir Menyampaikan kepada Semua capres dan cawapres Adapun Entah itu nasihatnya Mau dipakai atau tidak Itu urusannya Dikembalikan ke Allah Dan dikembalikan Yang bersangkutan Kemudian Kita juga Tidak usah Berasumsi negatif Kepada beliau Karena sejatinya Ulama ya Seperti beliau tadi Benar Menyampaikan Memberi nasihat Bukan hanya bisa Memuja-muja saja Kemudian Mendapatkan bergening Setelah Memuja-muja itu Tapi Seorang ulama Seharusnya bisa Menjaga jarak Dan seharusnya Selalu Memberi nasihat Karena dalam hati Nabi Sebaik-baik Ulama adalah Yang jauh dari Kekuasaan Sebaik-baik Pemimpin adalah Yang dekat dengan Ulama Yaitu apa? Minta dan Memberi nasihat Jauhnya Jauhnya Ulama Didatangi oleh Umarok Adalah Diminta Nasihatnya Oleh Umarok Ya Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sudah Memberi pesan Bahwa Ulama Jangan Sering Bermain Ke istana Atau jaring Jangan Sering Main Ke Tempat Penguasa Karena itu Adalah Berbahaya Ya Jadi itu Adalah Nasihat Bukan dari Saya Tapi Nasihat Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Semoga Bermanfaat Dan kita Tunggu Ulama-ulama Yang lain Juga harus Bisa memberi Nasihat Tentunya Nasihat Itu Dengan Santun Dengan Kelemah Lembutan Semoga Bermanfaat Dan semuanya Semoga kita Husnul Khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Serta Negeri ini Mendapatkan Pemimpin Yang Adil Yang Amanah Yang Cerdas Yang Bisa Dipercaya Dan Yang Diritui Allah Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh